Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar melantik dua pejabat sementara, Bupati Mamuju dan Bupati Mamuju Tengah. Pelantikan bupati ini untuk mengisi kekosongan kepala daerah Petahana yang cuti lantaran maju dalam Pilkada Serentak 2020. Sebanyak dua pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah dikukuhkan Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar untuk mengisi kekosongan kepala daerah Petahana yang cuti karena kembali mencalonkan atau maju dalam Pilkada 2020. Dua pejabat bupati yang dikukuhkan adalah Muhammad Hassan Sulur, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menjadi Bupati Mamuju. Sementara Bau Akram Dai, Kepala Dinas Sosial, sebagai Bupati Mamuju Tengah. Sementara dua kabupaten yang juga melaksanakan Pilkada Serentak, yakni Majene dan Pasangkayu, tidak digantikan karena dua bupatinya tidak ikut dalam pertarungan Pilkada. Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar mengatakan, dua pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa mengendalikan jalannya perekonomian masyarakat di dua kabupaten tersebut di masa pandemi COVID-19. Jadi yang saya katakan bahwa pertama kita bersyukur tenang dan sudah bisa dilantik jadi pelaksanaan tugas ya. jadi paulino ketempat, di maaf, baca, setia, tetapi, kita sarankan ž, namanya yang ada pandai, berunti bersama dengan husra aktivis perusahaan daerah. Kemudian koordinasi dengan Pak Maslu, KPU, kemudian apa saja supporter harus berinteraksi terus. Dua pejabat ini akan bertugas mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah hingga Pilkada 2020 berakhir. Selain itu, mereka juga harus mensukseskan pelaksanaan Pilkada, serta memastikan pengendalian wabah virus COVID-19 yang terpenting memastikan ASN untuk tidak ikut dalam berpolitik. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.